Nah, ada nggak sih teman-teman di sini yang agent property atau sedang menjual property, tapi nggak tahu nih, gimana sih cara bikin kata-kata promosi atau copywriting-nya? Nah, itulah yang kita akan membahas di video kali ini. Hai, kembali lagi bersama saya, Sean Andres dari socialmediamarketer.id, tempat untuk memudahkan kamu belajar seputar pemasaran di media sosial. Jadi, seperti topik kita hari ini, kita akan belajar tentang copywriting untuk jualan property, teman-teman. Jadi, kalau misalkan teman-teman di sini, lihat video ini, tapi copywriting apa sih masih ya? Copywriting saya nggak tahu, bisa nonton video yang lain ya. Mungkin saya akan sertakan di sini atau di bagian deskripsi, ya. Jadi, teman-teman, silahkan langsung aja masuk ke layar laptop saya, teman-teman, yang mana kita akan belajar copywriting untuk jualan property seperti apa. Ingat, teman-teman, sebelum kita nulis copywriting, harus selalu siapkan bahan-bahannya, teman-teman. Jadi, kenapa video bahan-bahannya itu selalu ada saat kita buat video contoh copywriting? Agar kamu tahu, teman-teman, bahwa copywriting itu bukan asal nulis, gitu kan. Jadi, ya, agar copywriting kamu mungkin bisa lebih tajam dan lebih relevan, kamu harus tahu dulu bahan-bahannya tiga hal ini, ya. Jadi, yang pertama adalah, kamu harus tahu dulu target pasar, teman-teman, jelas, pasti, harus, gitu kan. Kenapa? Karena, ya, kalau kita nggak tahu target pasar kita, kita pasti buat copywritingnya asal-asalam, gitu kan. Dan nggak relevan dengan target pasar yang setuju. Dan otomatis, biasanya, orang akan nggan untuk melihat copywriting kita. Kenapa? Karena nggak relevan banget, ya. Jadi, yang pertama, harus tahu dulu. Dan, biopersonal di sini, kita contohnya adalah Felix, gitu ya. Jadi, kalau nama kamu Felix, mohon maaf, gitu ya. Kita pakai contoh. Usianya adalah 23-35 tahun, milenial, laki-laki. Tempat tinggal, Surabaya. Nah, tempat tinggal juga pengaruh banget, teman-teman. Apalagi, kamu tahu sendiri, kalau tempat tinggal itu kan, ya, Jakarta, Surabaya, Makassar, itu kan beda, ya. Cara ngomongnya beda, nadanya beda. Kosa-kata yang digunakan pun juga berbeda. Itu yang harus kamu tahu, ya. Pekerjaannya karyawan swasta, ya, seperti kita tahu, karyawan swasta, tentu punya aktivitas atau keresahan setiap hari. Nah, itu yang bisa kamu angkat nanti jadi copywriting, ya. Masalah terbesar, mereka sering merasa insecure, melihat orang lain yang bisa beli properti dan sukses di usia muda. Apalagi, saat video ini dibuat, itu trend flexing, teman-teman, ya. Pame, kan, gitu, ya. Jadi, orang itu pasti ada yang merasa, aduh, saya kapan ya kayak dia? Kok saya nggak bisa kayak dia, ya? Nah, itu yang masalah terbesarnya Felix ini, ya. Keinginan mereka bisa punya aset pribadi dan properti sendiri, ya. Keinginan mereka, ya. Dan ini, ya, teman-teman, ya. Apa masalah dan harapan itu kamu bisa isi banyak, ya. Di sini kita cuma terus satu aja, tapi kamu bisa berbanyak apa-apa saja, ya. Nah, kepertihan yang salah yang mereka punya, mereka nggak, nggak, mereka berpikir bahwa, waduh, dengan gaji yang sekarang ini, saya nggak akan bisa, nih, menjijil rumah atau apartemen. Saya nggak mungkin punya properti sendiri. Itu kenapa ada yang namanya, ini, ya, apa, pondok mertua indah, gitu, ya. PMI, gitu, ya. Nah, kendala mereka belum beli properti kamu. Contohnya di sini mereka belum tahu kalau ada properti yang bisa disijil dengan penghasilan di bawah 10 juta. Dan mereka nggak ada yang ngasih tahu cara mulainya atau cara, apa, nganu properti, cara beli properti itu kayak gimana. Nggak ada yang jalannya. Jadi nggak ada yang ngasih tahu. Itu kendala mereka, ya. Public figure, contohnya di sini mereka mengidolakan Bong Chandra dan Anthony Sudarsono. Media online sinemekasensis, contohnya YouTube, Instagram, dan TikTok. Kompetitornya, contohnya nggak ada, gitu kan, ya. Karena mereka belum pernah beli properti. Oke, itu tentang web sonanya. Yang kedua adalah tentang produk propertinya, teman-teman. Katakanlah di sini produknya adalah Citra Lensity Kedamaian. Yang mana fiturnya itu 7 menit dari tol kriyan dan 8 menit dari tol belahan rejok. Fiturnya yang lain adalah NUP 5 juta dan fully refundable, teman-teman. Jadi ini fiturnya. Nah, kamu juga harus tahu dulu keunikan properti kamu itu apa. Karena itu yang nanti kita komunikasikan, teman-teman. Jadi wajib buat kamu itu untuk riset dan menulis semua fitur dan unique selling point yang udah kamu punya. Manfaatnya, contoh nih, karena 7 menit dari tol kriyan, ya apa, sewot, gitu kan. Manfaatnya misalkan sehingga perumahan ini punya lokasi yang strategis dan cocok untuk kamu yang sering berpergian, teman-teman. Tentu ini akan berbeda jika target pasar kamu adalah orang yang ingin invest, gitu kan. Tentu kan manfaatnya beda, gitu kan. Manfaatnya yang akan merasa-merasa-kerasakan kan beda. Masalahnya mereka beda. Harapannya mereka beda. Nanti cooperatingnya akan berbeda, teman-teman. Jadi pentingnya untuk tahu betul target pasarnya dulu siapa, ya. Contoh lagi, manfaatnya NUP 5 juta. Ya, karena NUP 5 juta, jadi kamu nggak perlu khawatir. Apalagi fully refundable, ya. Jadi kamu nggak perlu khawatir kalau misalkan kamu nggak akan mendapatkan unit, nih. Karena fully refundable, ya. Itu untuk fiturnya, ya. Yang ketiga adalah media menulis. Contohnya di sini kita akan menulis untuk Instagram. Yang mana... Kenapa Instagram? Karena target pasarnya adalah millennial. Dan mayoritas millennial lebih aktif di Instagram dan Facebook. Jadi kita lebih aktif di Instagram dibandingkan Facebook. Jadi kita wajib tahu betul, teman-teman, target pasar kita itu di mana. Karena itu yang nanti akan menentukan. Media menulis itu. Karena kita nulis di email, landing page. Itu kan beda, teman-teman, ya. Dibandingkan sosial media. Sosial media pun Instagram dan TikTok itu juga berbeda, loh. Nah, mana Instagram itu bisa pembawaan yang lebih berat sedikit. Sementara TikTok itu yang lebih receh, teman-teman. Itu yang harus kamu pertimbangkan, ya. Dan berikut contoh cooperatingnya, teman-teman. Misalkan contohnya seperti ini. Millenial nggak bisa beli rumah. Emang iya. Apalagi menurut survei yang dilakukan rumah 123, 90% milenial terancam nggak bisa beli rumah. Itu sebabnya kenapa banyak milenial yang memutuskan untuk tinggal di rumah orang tua ataupun mertua. Nah, namun coba kamu bayangkan, di mana kalau kamu bisa jadi 5% milenial yang bisa beli rumah. Bukan sekedar rumah yang biasa, tapi perumahan digital. Menarik, kan, ya? Cari tahu selengkapnya dengan cara klik link di bawah ini. Nah, ini contoh cooperating yang singkat, teman-teman, dengan target pasar yang tadi dan fitur produk yang tadi, teman-teman, dengan medianya Instagram. Jadi, cooperating seperti ini bisa tercipta kenapa? Karena kita tahu sendiri target pasar kita siapa dan produknya apa. Jadi, buat teman-teman yang belum tahu dan kesulitan menulis cooperating, yang pertama, pasti teman-teman nggak tahu target pasarnya siapa, yang kedua, nggak tahu keunikannya apa. Karena biasanya, yang saya perhatikan, ya, orang-orang yang menulis jualan properti atau membuat kata-kata tentang properti atau cooperatingnya, itu biasanya hanya jual rumah murah, gitu. Benarga segini, minat WA di sini. Nah, mungkin seperti itu akan menarik bagi orang-orang yang, ya, mereka sadar tentang properti. Tapi, bagi orang-orang yang mereka nggak tahu tentang beli properti, gimana masalahnya, mereka ingin investasi tapi bingung gimana, terus gimana sih cara memilih properti, apakah bisa dengan gaji sekian. Itu nggak bisa dengan cooperating seperti itu, teman-teman. Jadi, pentingnya untuk teman-teman tahu, betul, siapa target pasar teman-teman. Dan kurang lebih itu saja, teman-teman, dari saya. Semoga membantu kamu dan semoga kamu dapat inspirasi. Jadi, kalau kamu adalah seorang agent properti, ya, bagus, gitu ya, dapat pelajaran baru. Tapi, kalau misalkan kamu bukan agent properti dan kamu nonton video ini, ya, nggak apa-apa. Artinya, kamu kan dapat insight baru bahwa, oh, ternyata penting banget, ya. Cooperatingnya beda, gimana, ya. Itu saja dari saya. Pastikan juga kamu subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar kamu nggak ketinggalan informasi-informasi lainnya seputar gimana sih cara melakukan pemasaran di media sosial. Sampai jumpa di video-video berikut. Selamat menikmati.